Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kimia yang ketujuh kali ini kita akan membahas tentang asam, basah, dan garam pada materi kali ini ada dua kompetensi yang harus kita capai yakni kompetensi pengetahuannya menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basah dan pihak larutan asam kuat dan asam lemah basah kuat dan basah lemah dalam kehidupan sehari-hari untuk kompetensi keterampilannya yakni membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basah dan pihak larutan asam kuat dan asam lemah basah kuat dan basah lemah dalam kehidupan sehari-hari ada pun indikator pengetahuannya ada tiga kemudian indikator keterampilannya pun juga ada tiga bisa dilihat cukup panjang baik langsung ke materi asam basah dan garam asam itu biasa disimpulkan dengan H dengan tanda plus asam itu apa? asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion H plus sehingga asam merupakan donor proton berarti asam itu adalah menyumbangkan muatan positif muatan proton asam itu memiliki sifat-sifat yang pertama mengubah kertas lakmus biru menjadi merah ini ketika praktek menggunakan kertas lakmus maka zat asam itu bisa merubah kertas lakmus tersebut menjadi berwarna merah kemudian yang nomor dua beraksi dengan logam aktif menghasilkan garam dan gas hidrogen kemudian rasanya masam asam jelas kemudian menghantarkan arus listrik contohnya air haki kemudian bereaksi dengan basah menghasilkan air dan senyawa garam ketika asam itu digabungkan dengan basah secara seimbang maka menghasilkan air dan senyawa garam kemudian contoh asam asam ascorbat vitamin C ini adalah asam lemah contohnya buah-buahan asam karbonat ini adalah asam lemah contohnya adalah minuman bersudah coca-cola sprit fanta contoh dari asam karbonat makanya minuman minuman sprit coca-cola itu disebut sebagai minuman berkarbonasi karena ada asam karbonatnya di dalam itu kemudian asam citrat ini adalah asam lemah contohnya buah jeruk asam etonwat ini asam lemah contohnya juga asam lakrat ini asam lemah contohnya adalah susu yang di fermentasi kemudian asam klorida ini adalah asam kuat ini terdapat di lambung kemudian asam nitrat ini juga asam kuat contohnya adalah bahan pupuk dan peledak kemudian asam sulfat ini air aki termasuk asam kuat ini contohnya pada aki dan bahan pupuk selanjutnya basah basah itu adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH min kalau asam tadi menghasilkan ion H plus kalau basah itu menghasilkan ion OH min disini pangkatnya min sehingga basah merupakan akseptor proton jadi basah itu menerima proton sifat-sifat basah yang pertama mengubah kertas lakmus merah menjadi biru kalau asam tadi memerahkan kertas lakmus kalau basah adalah membirukan kertas lakmus kemudian terasa licin jika mengenai kulit nah ini contohnya sabun ketika mengenai kulit akan terasa licin kemudian rasanya getir atau pahit rasanya pahit kemudian menghantarkan arus listrik bereaksi dengan asam menghasilkan air dan senyawa garam ketika basah itu bergabung dengan asam secara seimbang maka yang dihasilkan adalah air dan senyawa garam berikut contoh dari basah ini amonia ya NH3 termasuk basah lemah contohnya pada bahan pemutih dan pembuatan pupuk dan kalsium hidroksida ini basah kuat obat untuk mengurangi tingkat keasaman tanah dan kalsium oksida termasuk basah kuat bahan pembuatan semen dan magnesium hidroksida termasuk basah kuat tablet mengurangi asam lambung atau obat mah kemudian natrium hidroksida termasuk basah kuat sebagai bahan pembuatan sabun sabun itu adalah contoh dari zat basah rasanya pahit sepet kemudian garam garam adalah hasil dari reaksi asam dan basah sehingga sifatnya cenderung netral jadi garam itu adalah gabungan dari asam dan basah kemudian hidrolisis garam adalah terurainya garam menghasilkan senyawa asam dan basah hidrolisis garam itu kebalikan dari pembentukan garam pada hidrolisis garam itu berarti garam terurai menjadi penyusunnya yakni asam dan basah serta air contoh garam maaf sifat-sifat garam yakni tidak mengubah warna lakmus tidak merubah warna kertas lakmus kemudian nomor 2 menghantarkan harus listrik nah 3 jika terbentuk dari asam kuat dengan basah lemah akan cenderung bersifat asam karena asam lebih kuat daripada basahnya jika terbentuk dari basah kuat dan asam lemah maka cenderung bersifat basah karena basahnya yang lebih kuat kemudian jika terbentuk dari asam kuat dan basah kuat kalau sama kuat asam dan basah akan terbentuk senyawa garam netral contoh garam dapur NACL pH dari garam itu adalah 7 netral contoh zat garam amonium klorida terdapat dalam bahan bubuk baterai amonium sulfat terdapat pada bahan bubuk kalsium sulfat terdapat pada bahan kip magnesium sulfat terdapat pada garam inggris natrium klorida terdapat pada garam dapur itu contoh zat garam baik tadi sudah kita pelajari tentang asam basah dan garam yaitu materi pada bagian satu ini demikian pertemuan kali ini terima kasih selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi barakatuh